Berbagai produk usaha mikro kecil menengah di Aceh dipamerkan untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kegiatan yang akan berlangsung hingga 27 Agustus mendatang di lapangan Belang Padang disambut antusias oleh sejumlah pelaku UMKM di Aceh. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memeriahkan hari kemerdekaan RI ke-78. Salah satunya seperti yang dilaksanakan Kodam Iskandar Muda di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Berbagai produk usaha kerajinan masyarakat Aceh dipamerkan di sini. Mulai dari produk makanan, minuman hingga kerajinan tangan khas dari berbagai kabupaten kota di Aceh. Semarak kemerdekaan yang menjadi wujud nyata dari semangat kemerdekaan. Juga upaya untuk mendorong semangat masyarakat dan pelaku usaha untuk terus bangkit dengan melahirkan berbagai inovasi yang dipasarkan. Kita bertujuan untuk membangkitkan semangat, jiwa nasionalisme dan kita ikut merayakan hari kemerdekaan ini. Di sini kita gelar banyak sekali pameran, baik dari pemerintah, kemudian BUMN, swasta, pameran juga alutsista, kemudian juga ada di sini UMKM juga, kemudian ada otomotif. Kemudian di tengah-tengah itu juga kita menyelenggarakan juga lomba-lomba lah, lomba-lomba kerakyatan yang kita selenggarakan. Dalam rangka kita menyelenggarakan kemerdekaan tentunya. Selain memamerkan sejumlah produk milik masyarakat dan instansi pemerintah, semarak kemerdekaan Kodam Iskandar Muda turut juga memberikan tali asih dan penghargaan bagi keluarga pahlawan Aceh, serta menyantuni ratusan anak yatim piatu di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Saribudin, AINews melaporkan.